ini sih menurut gua menakjubkan banget jadi gue ingin membahas salah satu anime musim ini yang bakal menjadi anime terbaik tahun ini gitu ya wah kayaknya gue terlalu banyak mengatakan best anime best anime terus mana yang menurut gue best anime ketika gue nonton anime ini pertama gue dapat rekomendasi dulu dari sahabat gue itu udah lama banget itu setengah tahun yang lalu kalau anime yang bener-bener bikin lo terharu berjulung Fumetsu no Anatai akan rilis dan harusnya sih anime ini rilis tuh pada bulan Oktober tahun kemarin tapi diundur gara-gara virus Corona dan rilisnya tuh baru musim sekarang ya gue membahas anime Fumetsu no Anatai atau to your eternity to you to immortal untukmu menjadi abadi gitu buat yang gak tahu anime ini mendapatkan rating 8,75 itu menjadikan anime Fumetsu no Anatai adalah anime dengan rating tertinggi musim ini tanpa fanboy-fanboy ya berarti ini bukan angka goib ini real bro ini real 17000 ini real bukan goib ya loh emang ada yang goib bang ada tuh anime Shinjiki no Kyojin yang ngasih vote 10 banyak banget ya goib gitu kan asal ngasih vote biar bisa ngalahin Fullmetal Alchemist gitu kan ini gak goib bro gua kasih tahu ini rating murni bukan dari fandom-fandom abal-abal bukan dari penonton-penonton bayaran dan intinya ini asli gitu loh jadi sebelum gua lanjut gua ingin menawarkan juga buat yang mau gabung atau meramaikan grup Fumetsu no Fumetsu no Anatai bisa aja gabung dengan link ada deskripsi gua nge-handle grup ini bersama sahabat gua juga yang mungkin sudah temen-temen sadari kalau kami sering banget ngadmin di beberapa grup lanjut saja gitu konsep anime ini tuh sebenarnya cukup unik ya sebenarnya gua nggak menyangka juga di episode awal itu bakal bagaimana dan juga bagi yang nggak tahu anime ini tuh juga di handle oleh pengarang yang sama sama dengan orang yang membuat koe no katachi atau silent awards ya di karang oleh orang yang sama jadi jangan tanya kualitas ceritanya apakah sangat bagus jelas sangat bagus rating ini nggak bisa bohong bro dan ini baru rating di awal episode ingat baru rating di awal episode belum lagi nanti episode berikutnya karena menurut gua pribadi ini anime akan langsung ditamatin karena komiknya kebetulan juga sudah tamat gitu dan studio menghandlenya adalah brain based bagi yang nggak tahu brain based adalah studio yang handle oleh Gairu season pertama dan juga seluruh series dari Natsume Yujin Chou Oke lah kita langsung masuk aja ke kualitas visualnya atau preview gua atau eh preview review gua tentang nih anime kualitas visual ya menurut gua kualitas visualnya nggak ada yang berubah dari trailer gitu ya gua harap kalau misalnya ini diundur karena covid gua berharap kualitas animasinya itu ditingkatin ya tapi kalau misalnya ada kualitas animasinya itu kayak gini no problem menurut gua masih oke kalau misalnya bahas kualitas visual tentu saja gua harus membandingkan dengan anime buatan brain based yang lainnya yaitu gua membandingkan dengan Natsume Yujin Chou menurut gua masih bagus Natsume Yujin Chou yang keluaran 2018 atau beberapa tahun yang lalu ini tapi ya Oke lah menurut gua visualnya masih sangatlah bagus banget untuk ditonton di tahun 2021 mantas untuk berikutnya BGM BGI atau back sound musiknya inilah nilai kekuatan dari anime lagi-lagi back sound musiknya itu dikawal dengan sangat impresif mungkin dari oleh pihak-pihak yang ikut serta dalam pembuatan anime dan itu yang paling perfect dari sini adalah back sound yang menurut gua lalu untuk jalan cerita di awal bos nggak bisa berkata-kata apa lagi ya jadi anime itu menceritakan tentang sebuah apa ya roh nur atau apa gitu dia tuh diberikan dari dewa turun ke bumi lalu dia jadi batu habis jadi batu di serigala nah serigalanya itu kan kenapa jadi serigala dia itu meniru dengan apa yang ada di dekatnya gitu jadi dari batu di dekat batu itu ada serigala yang mati lalu dia berubah jadi itu serigala lalu serigalanya ini tuh pulang ke tempat pemiliknya atau majikannya nah ini jadi di majikannya itu adalah cowok berambut putih ini loh cowok berambut putih ini yang namanya tuh Fusi kalau nggak salah ya Fusi ya bener Fusi Fusi itu dia ditinggal oleh teman-teman di kampungnya karena teman-teman di kampungnya ini ingin mencari tempat hidup yang lebih layak daripada di tempat SS gitu loh kalau cuma hidup di tempat es kayak gitu kan nggak bisa bertahan lama ya ujung-ujungnya meninggoy juga disitu modar tanpa mengetahui kenyataan dibalik tempat yang tidak bersalju setting latarnya itu ingetin gua sama Finland Saga ya tempat-tempat bersalju gitu jadi kemungkinan besar Fusi itu tinggal di daerah dekat kutub utara atau di sekitar laut artik gitu tentu saja disitu pun gua melihat setting cerita yang sangat luar biasa ini gua jadi sedikit sedih ya karena dia tuh hidup sendirian bertahun-tahun dan gergetnya lagi temannya cuman seekor serigala kutub gitu ya rubah kutub atau apa gua nggak tahu nyebutnya intinya berbentuk seperti serigala jadi gua sebutnya serigala kutub ini salah satunya teman dia gitu dia selalu ngomong sama ini serigala biarpun serigala ini nggak paham tapi bagi yang nggak tahu ingat serigala ini adalah jelmaan dari apa yang diturunkan oleh sang dewa jadi gua mikirnya ini sang dewa nurunin apalagi itu lah ya klereng gitu lah klereng bercahaya ke bumi gitu kan lalu sang tokoh cowok ini atau si Fusi sing majikan ini akhirnya mencoba ingin kabur atau pergi dari tempat yang es ini mengikuti jejak keluarganya yang lain gitu disini tuh sedihnya gitu kan dia berjalan selama berhari-hari dan dia sangat pede banget sampai akhirnya dia menyadari banyak banget kereta yang rusak dan lain-lain gitu dan dia menyadari bahwa ya gitu deh keluarganya pun nggak selamat gitu nggak selamat untuk pergi dari gunung es ini atau daerah perairan esnya ini sampai situ dia sedih banget sih gua gua sedih banget dia pulang dalam keadaan luka-luka kan dari perjalanan banyak sekali kecelakaan dan you know lah apa yang terjadi ya dia wafat disitu meninggal dunia disitu lantas si serigala ini yang jelmaan ini dia pun berubah jadi ini majikannya jadi Fusi dan sampai situ episode pertamanya berakhir dan menurut gua itu dibawakan dengan sangat impressive banget juga disini gua nggak melebih-lebihkan membesar-besarkan gua thanks a lot buat sohib gua yang merekomendasikan ini anime padahal gua kurang tertarik juga karena ceritanya adventure drama ya gua kurang demen dengan genre adventure drama gitu adventure drama gitu kan tapi akhirnya gua nonton ketika dia bilang latin tuh ratingnya tuh katanya gua mah nggak demen ya kalau dibandingin dengan rating gitu kan cuma ketika gua nonton gua terbawa men serius gua terbawa dan ini memang suatu karya masterpiece dan gua akan mengikuti terus ini anime pelan-pelan gitu karena yang salah satu anime terbaik tahun ini nggak musim ini lagi tahun ini cuma kalah populer dengan Tokyo Revenger dan Higehiro jadi itu nggak masalah gua malesnya kalau terlalu populer banget muncullah fandom-fandom yang nggak jelas gitu kan nanti tiba-tiba kalau udah masuk ke grup kayak shonen posting udah lah anime ini bakal di-roasting abis-abisan gitu kan nanti Fumetsu no Anatai wih dih no celah no celah ah sudah lah kalau udah masuk situ postingannya udah masuk grup-grup kayak gitu menurut gua sudah nggak seru lagi nih anime gitu ya jadi gua berharap animenya tetap underrated seperti gua menikmati Finland Saga dulu karena waktu Finland Saga dulu itu underrated nggak ada yang bahas nggak ada fanboy-fanboy aneh fanboynya tuh di grup di grup Finland Saga yang gua masukin juga itu itu orang-orangnya tuh asik gitu ngebahas pembahasannya asik gitu nggak ada yang adu waifu lah nggak ada yang adu hebat dan nggak ada yang lain-lain emang nggak ada waifunya sih disitu dan juga mengharapkan Fumetsu no Anatai memiliki itu gitu loh memiliki fanboy yang bener-bener asik untuk diajak ngobrol bareng-bareng ngebahas ceritanya bareng-bareng gitu karena ini masterpiece bro jangan kokotori anime ini dengan anime-anime sebelah yang udah kotor-kotor itu ya apalagi fanboynya itu udah pada sengflek gitu oke lah ya jadi itu aja review pertama gua atau first impression gua dari anime Fumetsu no Anatai atau To Your Eternity atau To Your Immortal gua akan terus membahas review tentang anime ini setiap musim dan gua harap temen-temen menikmatinya dari itu sekian dari gua thanks for watching gua CRY and see you next time terima kasih